Itu menjadi balik Halaman 13 Tanda seorang balik ada tiga Satu telah mencapai umur 15 tahun Laki-laki atau perempuan Kemudian mimpi basah pada usia 9 tahun Laki-laki atau perempuan Yang ketiga mengalami haid pada usia 9 tahun Khusus perempuan Seorang itu Punya tiga pena Apa maksudnya tiga pena? Tiga pena maksudnya apa? Pena yang menulis Satu catatan kesalahan Eh catatan kebaikan Dua catatan keburukan Tiga catatan urusan Ganti rugi Maksudnya apa? Ganti rugi Jadi ketika seseorang Melakukan dosa Seseorang balik Maka bagi dia ada tiga catatan Ketika dia baik akan ditulis di catatan kebaikan Ketika dia Berlaku buruk Akan ditulis pada catatan keburukannya Yang ketika Ketika dia merusak barangnya orang Dia harus apa? Harus mengganti Meskipun gak sengaja Misalnya Ini gelas Harganya mahal misalnya Isinya apa yang? Puteng Nah Kemudian Saya gak sengaja Apa? Kesampar Terus jatuh Saya gak sengaja Saya dosa gak? Gak dosa Tapi saya harus nganti gak? Ganti karena Ya terserah Nanti panitia Memaafkan atau enggak Tapi pada dasarnya Harus apa? Mengganti Kalau panitia bilang Avantat ini Gelasnya harganya mahal Ini kita Oh iya Gak apa-apa diganti Jadi kewajiban saya Gak sengaja Wudu Mau buka keran begini Matahkan keran Panitia bilang Matahkan ganti Saya gak sengaja Gak dosa Tapi tetep apa? Ganti Gak dosa Tapi tetep ganti Nah itu dicatat Bagi orang yang balik Bagi orang yang belum balik Maka penanya cuma dua Satu Pena kebaikan Ditulis Anak yang belum balik Salat Dapat kebaikan dia Yang kedua Pena ganti rugi Anak kecil Ngambil HPnya Temennya ayahnya Terus dituduk-tuduk Pecah Waduh Ya Ya pak Jelengnya bocah jilik Memang Namanya anak kecil Dia gak dosa Tapi harus apa? Karena apa? Berkaitan sama haknya orang Meskipun dia belum Balik Ya Meskipun dia belum Balik Dia harus mengganti Dari uangnya siapa? Nah ini Ya Dari uang anaknya Kalau anaknya punya uang Kalau gak ya walinya Menggantinya Ya Jadi Seorang dianggap Sudah balik Ketika apa? Ada tiga ciri padanya Tiga Ciri-ciri Memasuki balik Yang pertama Tama Mu'akham Sa'ashrotasana Tama Mu'akham Sa'ashrotasana Sempurnanya 15 tahun 15 tahun disini Ada 15 tahun Hijriya Bukan 15 tahun Meladiyya Jadi ketika tanggal Lahirnya itu 10 Muharram 1430 Hijriya Nanti ketika dia Umur Ketika tanggal 10 Muharram 1445 Hijriya Misalnya dia lahir Jam 10 pagi Saat jam 10 pagi Dia sudah sempurna Berapa? 15 tahun Itu Tama Mahfam Sa'ashrotasana Sempurnanya 15 tahun Kalau misalnya Dia lahirnya Di waktu zuhur Dia lahirnya Di waktu zuhur Tanggal 10 Muharram 1430 Waktu zuhur Jam 12 Terus di 14 Eh 10 Muharram 1445 Waktu zuhur Dia sedang Sholat zuhur Rokat pertama Terus masuk Rokat kedua Pas jam 12 Pas dia balik Apakah dia harus Nulangi sholatnya? Nggak usah Langsung Melanjutkan Tadinya belum balik Tengah-tengah sholat Jadi apa? Balik Dengan sempurna 15 tahun Dengan sempurnanya 15 tahun Dia tidak perlu Nah Bukan berarti Kalau belum balik Dan belum Mukalaf Belum punya beban hukum Bukan berarti Tidak diajak Untuk melakukan ibadah Nabi AS Menyampaikan Untuk memerintahkan Kita Nabi SAW Menyampaikan Bahwa kita Diminta Untuk memerintahkan Anak-anak kita Untuk sholat Di usia 7 tahun Jadi usia 7 tahun Sudah diajari Bahwa kamu Punya tanggung jawab Namanya Sholat Sehari 5 waktu Artinya di perintah itu Di perintah itu Dia diawasi Kamu sudah sholat? Belum Ayo sholat dulu Nanti pak Oh saya gak bawa pocah ciri Enggak Sudah dikontrol Kalau 5 tahun Masih gak apa-apa Tapi begitu 7 tahun Ayo sholat Sudah sholat Lohur belum? Belum Sholat Nanti pak Enggak Ditunggu Sampai apa? Sholat Tapi jangan keburu-buru Di pukul Jangan keburu-buru Di pukul Tapi diawasi Bagaimana ketika 7 tahun Anak sudah Melakukan sholat 5 waktu Secara sempurna Diawasi Subuh dibangunkan Diajak ke masjid Nantuk pak paksa Keseret di kamar mandi Suruh buntu Nanti diajak ke masjid Nanti habis sholat Mau tidur lagi Gak apa-apa Tapi sekarang sholat dulu Umur 7 tahun Kata Nabi SAW Dan pukullah dia Di usia 10 tahun Padahal sebagian anak Usia 10 tahun Belum balik Bagi sebagian anak Usia 10 tahun Belum balik Anak laki-laki ya Maka Para Allah mengatakan Karena pentingnya sholat Meskipun sebagian Belum balik Usia 10 tahun Maka Dia Tetap harus dipukul Kalau gak mau Sholat Diingatkan gak mau Diingatkan gak mau Kamu kalau gak sholat Angkat sedikit tangannya Pakai mat tobi Dua mat Kalau mulai Lagi pakai mat wajib panjang Nah Mau dia nanti Kalau masih nekat Pukul Pukul Pukulnya tapi jangan Jangan dihajar Gini Pak ya Pukul kakinya Pukul kumpungnya Pantatnya Jangan dipukul Wajahnya Karena pentingnya sholat Sehingga yang belum Sebagian belum balik pun Sudah diperintahkan Untuk sholat Tapi sebagian sudah balik Karena ciri-ciri yang pertama Itu 15 tahun Ciri-ciri yang kedua Ihtilam Apa itu Ihtilam Ihtilam itu Seorang mimpi Melakukan hubungan suami istri Di dalam mimpinya Seorang mimpi Melakukan hubungan suami istri Di dalam mimpinya Ketika dia menginjak Usia 9 tahun Kalau belum 9 tahun Belum balik 9 tahun Dia Melihat di dalam mimpinya Seakan-akan dia berhubungan suami istri Maka saat itu dia sudah Sudah balik Ketika sudah 9 tahun Ketika sudah berapa? 9 tahun Dan 9 tahun ini takribi Takribi itu kurang lebih Kurang 1 pekan Lebih 1 pekan Uang 3 hari Lebih 3 hari Itu sudah dianggap 9 tahun Beda sama 15 tahun tadi Pas 15 tahunnya Tamang Sempurna 15 tahun Kalau yang 9 tahun ini Kurang lebih Takribi Ini laki-laki dan perempuan Khusus laki-laki dan perempuan Yang nomor 1 dan 2 ya Eh Yang nomor 1 Iya Laki-laki dan perempuan 15 tahun Jadi kalau ada Seorang perempuan Belum haid Sampai 15 tahun Maka saat sempurna 15 tahun Dia sudah apa? Sudah dihitung Balik Seorang anak laki-laki Usia 9 tahun 10 tahun Belum melihat di dalam mimpinya Hal tersebut Sampai 15 tahun Belum melihat apa-apa Dalam mimpinya Maka ketika sempurna 15 tahun Dia dihukumi Balik Artinya kalau Lewat 15 tahun Dia tidak puasa Romandun Dia harus mengkodok Eh harus apa? Mengkodok Kalau dia tidak sholat Dia sudah dihitung apa? Hutang sholat Harus dikodok Kamu lahir tahun segini Kamu belum melihat apa-apa Belum pak Kamu sejak bulan sekian Belum sholat Belum Maka kamu harus bayar Karena bulan sekian Tanggal sekian Kamu sudah sempurna 15 tahun Kamu harus bayar sholatmu Yang kau tinggalkan sejak itu Sampai sekarang Karena meninggalkan sholat ini Tidak main-main ya Hutang pak Hutang Nah Yang ketiga Mengalami haid Pada usia 9 tahun Khususus perempuan Sebagian ulama mengatakan Kalau Belum 9 tahun Masih 7 tahun Kemudian mengalami haid Maka para ulama mengatakan Itu bukan darah haid Tapi darah Istihadah Darah penyakit Bukan darah haid Tapi 9 tahun Kurang seminggu Kurang Sedikit Lebih sedikit Maka itu tetap dihitung berapa? 9 tahun Takribi Kurang lebih Kapan usia boleh menikah Bagi anak perempuan Apakah nunggu balik dulu baru boleh menikah Atau sebelum balik Boleh menikah Allah berfirman Di dalam surat At-Tolak Menjelaskan Masa idah Nya wanita Masa idah itu apa? Jika terjadi apa? Perceraian Akibat Cerai hidup Atau cerai apa? Mati Kalau suaminya meninggal Maka ada masa idah Kalau istrinya Kalau suaminya menceraikan Maka ada masa Tapi di alat At-Tolak ini Khusus untuk perceraian Untuk perceraian Masa idahnya berapa? Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Wanita-wanita yang menupus Sudah tidak haid lagi Maka Masa idahnya Menunggu tiga bulan Begitu juga Wanita yang belum haid Wanita yang belum haid Masa idahnya berapa? Tiga bulan Kalau belum haid Sudah ada masa idah Berarti belum haid Sudah apa? Sudah nikah dan sudah? Sudah dicerai Ya Ini kan Menceritakan jika Jika ada anak kecil Bercerai Maka Cerainya Sah Dan dia itu Nikahnya sah Cerainya sah Dia itu menunggu berapa? Karena belum haid Tiga bulan Karena kalau sudah haid Maka masa idahnya berapa? Tiga kali suci Tiga kali Tiga kuruk Tiga kali suci Nah Haid suci Haid suci Haid suci Tapi dia tidak haid Sudah menopos Ya tiga bulan Ya Kalau orang hamil Masa idahnya Adalah apa? Melahirkan Nah Artinya apa? Pernikahan Belum balik Boleh Balik laki-laki Maupun Perempuan Tapi Para ulama mengatakan Tidak tinggal serumah Artinya tidak melakukan hubungan suami istri Sampai Perempuan ini siap Siapnya kapan? Waktu balik Biasanya balik Maka Nabi alaih salatu wassalam Menikahi bunda kita Aisyah r.a Usianya enam tahun Tapi Zufat Ilaihi Artinya Tinggal serumah Ya Itu usianya berapa? Sembilan tahun Sembilan tahun Nah Itulah Ciri-ciri balik Ada istilahnya Balik Ada istilahnya Mumayiz Ada istilahnya Belum Mumayiz Ada anak Sudah Mumayiz Ada anak Sudah balik Kalau Mumayiz Belum tentu balik Belum balik Namanya Mumayiz Mumayiz itu apa? Sudah bisa membedakan Kalau sholat itu Sudah bisa urut Takbir Zehroh Wajar Al-Khateha Sudah ngerti dia Pak mau minta uang jajan Bapaknya tidak punya uang Yang pecahan kecil-kecil Dikasih uang 10 ribu Le Jujul Piroh 7 ribu ya Jajanmu 3 ribu Balik bapak berapa? 7 ribu Le belikan Ke warung Rokok Eh jangan Pak Jangan suruh beli rokok Belikan gula Satu kilo pulang Bawa gula satu kilo Le belikan Mie goreng yang putih ya Jangan yang hitam Yang jangannya merah Yang putih Nanti dia datang pulang Bawa mie goreng Warnanya putih Itu Mumayiz Nah anak yang sudah Mumayiz Meskipun belum balik Dia boleh Adhan Dia boleh Adhan Dia boleh jadi imam Sholat Meskipun sebagian ulama melarang Jadi imam sholat wajib Dia boleh jadi imam sholat sunnah Seperti sholat taraweh Tapi syaratnya dia sudah Mumayiz Syaratnya dia sudah Mumayiz Anak belum Mumayiz Adhan Boleh Karena dia sudah ngerti urutannya Eh sudah Mumayiz Sudah ngerti urutannya Boleh adhan dia Anak sudah Mumayiz Kalau datang duluan ke masjid Sudah masuk ke sof awal Gak boleh di Usir Gak boleh di Usir Dengan catatan Sebagian lama mengatakan Dengan catatan dia sudah berkitan Kenapa harus ditambahi Sudah berkitan Karena apa Anak yang belum berkitan Ya ini maaf Saya jelaskan apa adanya Anak yang belum berkitan Itu di ujung kemaluannya Itu ada Kulit tambahan Yang biasanya Biasanya Ketika buang air kecil Dia cuma siram begitu saja Sisa Najis yang ada di dalam Lipatan kulitnya itu Belum dibersihkan Kemudian dia pakai celana Terus masuk ke sof awal Dalam sholat Kemudian Ini akan menimbulkan masalah Dalam madhabnya syafi Kita akan bahas lebih dalam Meskipun dalam madhab lain Gak bermasalah Tapi akan bermasalah Dalam orang yang madhabnya Imam as syafi Ketika bersentuhan langsung Dalam keadaan sholat Maka dia seakan-akan Sholat membawa Najis Dan ini membatalkan sholat Menurut madhabnya Imam as syafi Maka Yang lebih Afdol Yang lebih afdol Sesuai dengan yang Dianjurkan para ulama Waiyus tahabu Para ulama Dianjurkan Ketika hari ketujuh itu Dilakukan hal-hal berikut Anak lahir hari ketujuh Dilakukan hal berikut Yang pertama Diberi nama Diakikohi Kemudian dicukur rambutnya Cukur habis Kemudian ditimbang Disedekahi Disedekahkan Seberat itu Emas atau perak Kalau punya uang banyak Emas Kalau gak punya uang Apa? Perak Misalnya rambutnya Seperti 1 gram rambut itu ya Kecuali lahir udah bonderung gitu ya Jarang itu Seperti 1 gram Kalau punya uang banyak Sudah 1 gram emas Disedekahkan Masakit Kemudian diakikohi Kemudian dicukur Kemudian diberi nama Yang keempat Disitan Disitan Di hari ketujuh Ini aktualnya Karena dia Lebih bersih Lebih sehat Dan anak kecil Ketika minum air susu ibunya Antibodinya lebih apa? Lebih cepat bekerja Dan di hari ketujuh Kenapa di hari ketujuh? Karena Dari hari pertama lahir Sampai hari ketujuh itu 7 hari cukup untuk mengobservasi Bahwa bayi ini gak ada masalah Bayi ini gak ada masalah Nah Jadi kalau sudah memayis Dia masuk ke soft Gak boleh dikeluarkan Kecuali datangnya bareng Datangnya bareng Maka yang didahulukan Yang sudah Balik Tapi kalau Datangnya telat Jangan diusir Kita datangnya telat Pengennya soft awal Anaknya suruh keluar Mundur-mundur Anak kecil di soft Yang belakang saja Kalau dia sudah memayis Dan tidak bikin ribut Dia gak apa-apa Sholat di soft awal Dan sudah apa? Hitam Yang Tidak diperkenankan adalah Anak kecil Sholat di belakangnya imam Kenapa? Karena dia nanti Ketika imamnya batal Maka dia Harus siap mengganti imam Makanya Orang yang sholat di belakangnya imam itu Harus orang yang Siap menggantikan imam Kalau imamnya batal Imamnya pingsan Imamnya batal Imamnya meninggal Imamnya Itu harus Siap menggantikan Kalau gak siap menggantikan Jangan sholat di belakangnya Imam Jangan nanti imamnya batal Mau nyuruh Dari konan Dari-dari an Maju Akhirnya jamaahnya apa? Bubar Jamaahnya bubar Maka Yang sholat di belakangnya Harus orang yang Siap Menggantikan imam Anak-anak jangan Anak-anak suruh apa? Di samping Sof awal boleh-boleh Karena pena kebaikan Sudah ditulis buat dia Dia semakin Lebih awal Datang ke masjid Di sof awal Semakin dapat pahala yang Banyak Kita ini Kurang semangat Mengejar sof awal Kita Kalau di Arab Kalau datang ke masjid Setengah jam Sebelum Jumatan Dijamin gak dapat Sof awal Kalau disini Kurang lima menit Insya Allah Saya ingin Sof awal Insya Allah Karena Kita masih Kurang mengejar Sof awal Datang ke masjid Pas komat Jangan harap Dapet sof awal Maghrib Isya Subuh Jangan harap Dapet sof awal Kurang komat Kurang dua menit Kurang satu menit Kalau disini Masih bisa Orang nunggu Komatnya aja Yang ada yang di depan masjid Nunggu komat itu Kita Sebagian Kita ada yang di depan masjid Masuknya pas Pas komat Masuknya pas komat Itu kan iman-iman banget Nah Itu tadi Ketika seorang Setelah balik Maka Dia punya Beban kewajiban Punya Beban untuk Meninggalkan Yang harap Punya Zimah Zimahnya sempurna Bagi dia Artinya apa? Tanggung jawab Ketika masuk waktu Duhur Dia punya Zimah Tanggung jawab Sholat Duhur Empat rokat Maka orang tua Punya tugas Untuk Mengawasi Supaya anak ini Betul-betul Melakukan Tugasnya dengan baik Melakukan Kewajiban-kewajibannya Dengan Dengan baik Nah Allah Beriman Wa'amur Ahlaka Bis sholat Wastabir Alayha Perintahkan Anakmu Keluargamu Untuk melaksanakan Sholat Dan sabarlah Maksudnya Sabar ya Dalam sholat Dalam merintahkan Anak-anak untuk sholat Keluarga untuk sholat Memang butuh Kesabaran ekstra Wallah Wallah Taib Kemudian Bab berikutnya Mualif Penulis langsung Masuk ke Salah satu Kegiatan Toharah Apa itu? Istinja Jadi Setelah balik Seorang itu Istinja Sudah harus Sudah harus Benar Karena Apa? Ketika istinja Dia tidak Benar Dia melakukan Ibadah yang Menyaratkan Harus Toharoh Dia tidak sah Kalau belum balik Tidak sah Dia masih tidak punya Beban untuk Mengkodok Tapi kalau sudah Balik Tidak sah Maka dia punya Kewajiban untuk Mengkodok Kalau tidak dikodok Hutang Jangan sampai kita Termasuk orang-orang Yang punya Hutang Karena Kejahilan kita Maka kita banyak-banyak doa Kalau dulu termasuk orang jahil Banyak-banyak istighfar Maka Setelah kita tahu Ternyata ilmu ini penting banget Istinja Ada Istinja Ada ilmunya Ada bab istinja Istinja itu apa? Maaf Membersihkan kotoran Setelah buang air besar Maupun buang air Kecil Itu ada caranya Ada ilmunya Berarti Kalau bapak-bapak punya anak Harus mengajarkan itu Kepada apa? Kepada anak-anaknya Kepada anak-anaknya Nah Berkaitan dengan istinja Istinja itu Disini langsung menyebutkan apa? Syarat sah batu istinja Kenapa langsung menyebut batu? Karena Kalau pakai air Mudah Pakai air Mudah Semua tahu caranya Yang penting Najisnya hilang Selesai Najisnya hilang Bekas najisnya hilang Selesai Nah Permasalahannya Pakai batu ini ada caranya Dan kalau pakai batu Disebutnya Istijmar 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 itu apa? Beristinja Menggunakan jimar Jimar itu batu kecil-kecil Karena gak mungkin Kita istinja pakai batu Gede-gede Pakainya Bukan kerikil Juga terlalu kecil Pak Tapi batu yang Ukuran segini-segini Sedengan Nah Batu Yang digunakan Jadi dalam syariat Dalam istilah fikih Toharoh Yang disebut batu itu Gak mesti batu yang Buntur-buntur itu Pak Yang disebut batu Itu gak mesti batu yang buntur-buntur Karena apa? Istilah Batu yang digunakan Untuk istinja Itu Semua benda yang Memiliki empat syarat Punya empat kategori Selama benda itu Ada empat kategori ini Maka termasuk batu Yang boleh dipakai untuk istinja Meskipun wujudnya bukan Batu Satu Dia benda keras Bukan benda cair Benda cair itu Bisa berarti Ma'ek Bisa menjadi sa'il Ma'ek itu apa? Seperti Mertega itu Namanya apa Pak? Lembek Dia gak boleh lembek Gak boleh cair Maka harus apa? Keras Jadi Yang disebut batu itu harus keras Yang kedua Harus suci Yang kedua harus suci Gak boleh apa? Barang najis Contohnya apa? Kotoran hewan yang sudah Membatu Contohnya apa? Disini para lemak Menambahkan Harus suci Dan bukan tulang Kenapa tulang Gak boleh Gak boleh Dipakai untuk istinjak Karena Nabi SAW Menyatakan Itu makanan Saudara-saudara kalian Dari bangsa jin Kok makan tulang? Makannya gimana? Gak ngerti Pak Karena jin itu dari Dimensi lain Kita gak bisa lihat Kok diberakoti Gini-gini gitu ya Apakah kita Kalau ngelempar tulang Terus nanti tulangnya apa? Gerak-gerak dimakan Gak tahu kita Pokoknya makanannya itu Nabi SAW Bersabda begitu Aman Nah kita beriman sudah Bukan berarti juga Saya pernah lihat video Ada salah satu ustad Melarang makan tulang Karena itu makanan jin Ini keliru juga Nah kalau kita masak daging Apa tulangnya harus dipisah dulu? Kalau tulangnya haram Ketika dimasak Kuahnya haram juga Kan emang-emang ini bakso Gak pake tulang itu kan kurang apa? Kurang seger Pak ya Pake lutut sapi itu Dipukul sedikit Masukkan itu Wah seger itu Bukan berarti Tulang itu haram Itu makanan jin Tapi makannya mereka gimana Gak tahu Apakah secara zohir Mereka ngerikiti balungnya itu Atau gimana makannya Atau di sesepi Atau di apa Saya gak tahu Jadi yang pertama Batu harus Keras Bendanya harus keras Kemudian suci Bukan najis Bukan tulang Yang ketiga Bisa mengangkat najis Ketika kita usapkan Ke tempat keluar kotoran kita itu Najisnya bukan melebar Tapi pindah ke mana? Ke alat yang kita gunakan itu Contohnya apa? Kertas Tisu Batu Kayu Kayu tapi Sakit loh Kalau yang licin gak boleh Kosok Seperti Tebu itu gak boleh Karena dia Gak mengangkat apa? Najis Dia permukaannya Halus Daun ada yang mengangkat Ada yang gak Daun ada yang mengangkat Ada yang Enggak Jadi harus apa? Harus Keras Harus suci Harus bisa mengangkat Najis Yang keempat Bukan Barang yang dihormati Contohnya buku ilmu Contohnya uang Contohnya apa lagi? Makanan Roti misalnya Dia keras Dia bisa Dia suci Dia bisa mengangkat Najis Tapi dia dihormati Untuk dimakan Bukan untuk Istinjak Maka Kalau syaratnya Empat Hal ini terpenuhi Maka Benda itu Bisa dipakai Untuk istinjak Dan secara Fikih Toharo disebut Sebagai Batu Meskipun wujudnya bukan Batu Wah bahkan istinjak Wih ilmu ini doa ya Memang panjang pak Kita harus Mempelajari Enggak boleh Enggak dipelajari Syarat batu yang sah digunakan Untuk Peristinjak Ada delapan Satu Berjumlah tiga Berjumlah tiga Berjumlah tiga itu Bisa misalnya Batunya punya tiga sisi Setiap sisi Dipakai untuk mengusap Dan Masih ada sisi Lain yang bisa Dipakai untuk mengusap Ya Maka Itu boleh Misalnya satu batunya Misalnya tisunya Agak lebar gitu ya Dilempit-lempit Ya Kemudian Dipakai untuk mengusap Dua kali misalnya Maka itu sudah dihitung berapa Ya Kata Jadi ketika Mengusap sekali itu Seluruh tempat keluarnya Kena usapannya Maka itu dihitung sekali Kalau Enggak bisa Buat Nusap semuanya Maka itu Baru dihitung Belum dihitung sekali Belum dihitung sekali Meskipun pakai Tiga sisinya Tiga sisinya Sekali Dua kali Tiga kali Bisa Maka itu Pakai satu batu Yang penting Tiga kali Mengusap Kalau tiga kali Belum bersih Maka Kita mengusap Yang keempat Kalau yang keempat Sudah bersih Kita sempurnakan Lima kali Kata Nabi Sassalam Siapa yang beristijemar Hendaknya Mengganjilkan Maksudnya apa Kan tiga kali Tiga kali belum bersih Kemudian Keempat Keempat kok bersih Berarti kita lanjutkan lagi Yang keberapa Kelima Misalnya kelima belum bersih Yang keenam Yang keenam belum bersih Yang ketujuh Ketujuh sudah bersih Sudah cukup Karena sudah berapa Hitungannya Ganjil Gitu Pak ya Jadi tiga kali Usap Makanya ini nanti Ada Ada Babnya Tentang masalah itu Di syarat nomor Empat nomor lima Nanti kita bahas Nah Afwan ini Saya ini Diputus di tengah itu Kadang-kadang Mau ngomong apa Lupa Ini kelemahan Mudah-mudahan Allah ngampuni Jadi mungkin Mungkin nanti di akhir Di akhir Di akhir Kajian Kita Adakan tanya jawab Saja Tadi kemarin panitia Nanti habis isya Jadi habis sholat isya Tanya jawab Tidak ada masalah Habis sholat isya Nanti setelah sholat Setelah salam Nanti kita buka Forum lagi Tanya jawab Habis salam pas Habis salam pas Langsung kita tanya jawab Nanti baru setelah itu Sholat sunnah Tidak ada masalah Tapi kalau Kadang-kadang Ditanya Kutus gitu Habis itu Ngomong apa ya Lali tadi Ngomong apa Sampai dimana Karena Berkaitan dengan Hafalan Saya Bab ini Nomor satu Harus ngomong apa aja Nomor dua Harus ngomong apa aja Mudah-mudahan Allah akan puni Kekurangan kita Nomor dua Mampu membersihkan Area yang terkena Najis Maksudnya apa Ya Maksudnya Usapannya itu Harus Membersihkan Atau Mengangkat Najis Di tempat Keluarnya Kalau Buang air kecil Di kemaluannya Kalau buang air besar Di mana Di lubang Luburnya Di sekitar Lubangnya Di sekitar Lubang Itu Diangkat Diusap Pakai Tisu Atau Batu Atau Nah Yang ketiga Najis Yang akan Dibersihkan Belum kering Kalau sudah Kering Maka harus Pakai air Kalau sudah Kering Maka harus Pakai Air Misalnya Buang air Kecil Sudah Kering Maka harus Pakai apa Air Kalau belum Kering Boleh pakai Batu Boleh pakai Tisu Boleh pakai Batu Boleh pakai Tisu Empat Najis Yang akan Dibersihkan Belum berpindah Ke area lain Kalau sudah Berpindah Ke area lain Maka Harus Pak Pakai air Maksudnya Pak Ketika Najisnya Maaf Maaf Kena Pakaian Maka yang dipakaian ini Harus dibersihkan Pakai apa Air Pakai tisu Boleh gak Enggak Boleh Karena Pakai batu Itu Keringanan Yang Allah Subhanallah Berikan Buat orang-orang Tinggal di tempat Air yang susah Seperti di Jazira Arab Di zaman Nabi S.A.W. Di beberapa Dusun Itu untuk Mengambil air Perjalanan Satu hari Satu malam Jadi kalau Bapak-bapak Pergi ke sana Kemudian Berbuat Di kamar mandinya mereka Seperti di kamar mandi kita Itu bisa dikutuk Seharian Bapak Dimaki-maki seharian Karena Air yang diambil itu Satu hari Satu malam Baru dapat air Untuk pulang lagi Sampai mandi Pur Untuk buang air kecil Buang air banyak Untuk buang air besar Pakai air Banyak Marah mereka Marah mereka Nah Maka orang lain tinggal seperti itu Bisa Diringankan Cara Cara apa Cara Membersihkan Kemudian Yang kelima Najis tersebut Belum terkena yang lainnya Artinya apa Belum dibersihkan dengan benda lain Belum dibersihkan dengan air Belum dibersihkan dengan benda lain Kalau sudah dibersihkan dengan benda lain Maka harus disempurnakan dengan apa Dengan air Nomor enam Najis tersebut Tidak melampaui Lubang dubur dan kemaluan Kalau melampaui Lubang dubur dan kemaluan Maka Harus dibersihkan dengan air Maka harus dibersihkan dengan air Kalau masih di tempatnya Boleh pakai tisu Boleh pakai batu Kalau sudah melampaui tempatnya Maka harus dibersihkan dengan air Nomor tujuh Najis tersebut Belum terkena air Nah ini tadi Tanya Najisnya belum terkena Air Maksudnya apa Belum terkena air Ya ketika Membersihkan ya Dengan batu Otomatis Kalau batunya kena air Maka najisnya akan terkena apa Air Misalnya tisu basah Tisunya itu basah Ada airnya Terbukti kalau kita peres Tisu itu keluar apa Airnya Maka ketika kita menggunakan Tisu yang basah Maka najisnya itu akan terkena apa Air Maka saat itu kita Tidak boleh menggunakan Tisu basah Untuk istinjak Malah pakai tisu apa Tisu kering Malah pakai tisu Tisu kering Nomor 8 Batu yang digunakan Harus suci Ini sudah kita bahas tadi ya Yang digunakan Harus suci Tidak boleh dia Benda najis Kotoran hewan yang sudah Membatu Misalnya Kemudian Tulang itu juga Dimasukkan ke dalam Ini karena bukan najis Tapi karena Itu adalah makanan Saudara-saudara kita Dari bangsa Bangsa Nah Ustaz saya mau Istinjak Tapi gak pakai batu Mau pakai air Mana yang lebih afdol Pakai air atau pakai batu Yang afdol adalah Pakai batu dulu Baru pakai air Kalau sekarang Pakai tisu dulu Baru pakai air Kenapa? Supaya Tangan kita tidak Memegang najis Secara langsung Dan Allah SWT Memuji Penduduk kubak Kubak itu mana? Kubak itu kampung Yang pertama kali Didetangi oleh Nabi SAW Sehingga saat hijrah Kemudian membangun Masjid pertama kali Yang sekarang Masjid apa? Kubak Allah berfirman Dalam surat Ataubah Memuji mereka Memuji penduduk kubak Allah berfirman Fihi rijalui yuhibu Na'ayyata toharu Di dalam Masjid itu Maksudnya Lingkungan masjid itu Ada orang-orang Yang suka bersuci Dalam tasiri adalah Mereka adalah Penduduk kubak Kalau mereka Mau istinjak Mereka pakai Batu dulu Baru kemudian Pakai air Mereka pakai Batu dulu Baru pakai air Dalam ini Batu secara maknanya Yang luas ya Kalau sekitar sekarang Susah ya Misalnya di Airpot Mau cari batu Kan gak mungkin Ya maknanya Luas ya Tisu itu juga bisa Kertas juga bisa Dan lain sebagainya Nah Yang Afdol pakai Tisu dulu Tiga kali Kalau sudah bersih Sudah Kalau belum bersih Empat kali Kalau Sudah bersih Empat kali Kita sempurnakan Jadi berapa Lima kali Baru setelah itu Pakai air Kenapa harus pakai air Kenapa yang Afdol pakai air Dilanjutkan pakai air Maksudnya Karena apa Karena Kalau kita pakai batu Itu menghilangkan Najisnya Tapi tidak menghilangkan Bekas najisnya Di tempat keluarnya Kotoran itu Di tempat keluarnya Najis itu Dan sis Atau bekas Najis Yang Tersisa di tempat Kotoran Yang dibersihkan pakai Batu itu Dimaafkan Selama masih di tempatnya Dimaafkan Oleh syariat Tersisa sedikit Itu dimaafkan Tapi ketika Kita menggunakan air Air itu bisa Membersihkan Najisnya Plus apa Bekasnya Plus bekas Bekasnya Kalau kita Mau salah satu Yang Afdol Pakai air Tapi pakai batu Boleh Tapi mau lebih Afdol lagi Pakai batu dulu Baru pakai Air Kalau pakai air dulu Baru pakai batu Keliru dia Karena sudah bersih Najisnya sudah bersih Bekasnya ngapain Pakai batu Harusnya pakai batu dulu Baru pakai air Pakai tisu dulu Sekarang baru pakai air Kenapa Karena supaya Tangan kita Tidak langsung Memegang Najasa Ketika belajar ini Guru saya Pernah memberikan cerita Tiba-tiba Ngomong Ya ikhwah Antum harus tahu Makna pertemanan itu Adalah teman Saat waktu Terpepet Ketika antum Sedang waktu Tidak kepepet Temannya banyak Itu bukan teman antum Teman antum sejati Adalah teman yang saat Antum Kepepet Ada kisah Seorang masuk ke toilet Ingin buang air besar Kemudian setelah dia Merasa aman Dia buang air besar Setelah buang air besar Ternyata Airnya Habis Dia kebingungan Cari tisu Tidak ada Ngerogoh kantong Cari uang Tidak ada Akhirnya buka dopet Ada foto temannya Dia bilang Teman itu Saat waktu terpepet Teman itu Saat waktu terpepet Itu Beliau mengisahkan Sambil tertawa Ya ini untuk Apa namanya Selingan kecil Nah Itu Syarat Istinja Jadi Istinja Batunya harus tiga Harus membersihkan area Yang terkena najis Najis yang akan Dibersihkan belum kering Kalau sudah kering Harus pakai Harus pakai Air Najis yang dibersihkan Belum perpindah Ke area lain Kalau pindah ke area lain Maka harus dibersihkan Pakai Air Belum terkena Najis lain Belum terkena Benda najis lain Kalau kena najis yang lain Maka Ya harus Pakai air Kalau najisnya yang keluar Dari tubuh kita Maka boleh pakai Batu Kalau kena najis yang lain Maka harus dibersihkan Pakai air Najis yang lain Maksudnya gimana Misalnya terkena Ya mohon maaf Terkena air kencingnya kita sendiri Di tempat Tempat keluarnya Buang air besar itu Maka harus pakai apa Air bersihkan Kemudian Najisnya itu Tidak melampaui tempatnya Kalau melampaui tempatnya Tempat keluarnya Maka harus pakai Air Kemudian Najisnya Belum sempat Terkena air Kalau terkena air Harus dilanjutkan Pakai Air Yang ke delapan Batu yang digunakan Harus Suci Batu yang digunakan Harus Suci Nah Di antara Adab-adab Buang air besar Adalah Satu Tidak Menghadap Qiblat Dan tidak Membelakangi Qiblat Kalau di Indonesia Tidak menghadap Barat Dan tidak Menghadap Timur Kalau Menghadap ke Barat Berarti kita Menghadap Qiblat Satu Angkat besar Kalau menghadap Ke timur Berarti kita Membelakangi Membelakangi Qiblat Tapi menurut Mahdabnya Imam Musyafi Ini berlaku Di tempat terbuka Misalnya Di lapangan Di hutan Di Kebun Kita Ingin buang air kecil Mampu Buang air besar Maka kita Harus Menghadap Ke Selain Qiblat Kalau di Indonesia Menghadap ke utara Atau ke Selatan Kalau di dalam ruangan Diperbolehkan Untuk menghadap Qiblat Maupun Membelakangi Qiblat Kecuali Sebagian ulama Mengatakan Meskipun di ruangan Dimakruhkan Menghadap ke Qiblat Kalau membelakangi Tidak apa-apa Kalau membelakangi Tidak apa-apa Tapi dimakruhkan Menghadap ke Qiblat Maka kadang-kadang Terjadi Keributan di masjid Yang kamar mandinya Tertutup Dan Menghadap ke Qiblat Secara Dosa atau tidak Tidak dosa Karena dia ada Penutup Membatas Antara dia Dengan Qiblat Beda ketika tempat Tempat terbuka Yang kedua Istitar Ya Istatir Jangan Di hadapan orang Jangan di hadapan orang Menutup diri Kalau tempat terbuka Menjauh Kalau tempat terbuka Menjauh Dari sini Tidak dianjurkan Di masjid itu Dibangun tempat Buang air kecil Yang berdiri itu Namanya apa Urinor Urinoir Di mal-mal kan gitu ya Ada tempat-tempat Nanti berdiri gitu bareng Kalau ngobrol Waduh ini Di Arab gak ada gitu ya Ketika temen saya Orang Arab datang ke sini Kebetulan dia Badui gitu ya Di Jakarta Karena ada kebutuhan Membeli sesuatu Kita masuk ke mal Dia Ayo kita ke toilet dulu Ketika di toilet Kaget Kencengnya apa ini Sudah ente lihat sendiri Ditunggu Begitu ada orang Masuk Kencing Seperti anjing Kencing berdiri depan orang Marah-marah dia Eh itu dakwah harus Yang betul Waduh Yang dakwah ini Gimana Ada yang Orang bukan Islam juga Jadi harus menutup diri Yang ketiga Tidak boleh ngobrol Saat buang air besar Meskipun Ada penutupnya Jadi kadang-kadang Toilet sini Toilet sini Toilet sini Terus sedang bareng-bareng Terus ngobrol Kata Rasulullah Sesungguhnya Allah Membenci hal tersebut Rasulullah Allah membenci Hal tersebut Berikutnya Tidak Buang air kecil Di bawah pohon Yang berbuah Karena nanti Kalau buahnya jatuh Terkena apa Najisnya Dan orang akan Jijik untuk makan Tidak Buang air Besar Ataupun Ataupun kecil Di tempat Berteduhnya orang Nabi Rasulullah Bersabda Itabullah anain Jauhilah Dua perkara Yang membuat Kamu Dilaknati orang Bukan berarti Boleh melaknati orang Yang berbuat begitu Bukan Biasanya orang akan Marah dan melaknati Apa itu Yang dia itu Buang air Di Jalannya orang Atau Di Tempat Berteduhnya mereka Kita siang-siang Mau berteduh Jalan panas Baru mau berteduh Wah Aromane ini Mugo-mugo Wah itu Atau kita jalan kaki Mau ke masjid Nginjek Loh Oh Dasar orang Doakan Njelek Dilaknat Dicacimaki Maka jauhilah Berbuat Bukan berarti Boleh mencacimaki Tapi biasanya Orang akan Mencacimaki Akan marah Termasuk Hukum orang yang Mau buang air Di tengah jalan Yaitu orang yang Orang yang Membuang Pempos di tengah jalan Di pinggir jalan Tapi gak ditutup dengan baik Sehingga ada anjing Apa Ya Ini Gak boleh juga Membuang Pempos Sebarangan Yang punya anak-anak Beli kresek Yang murah-murah itu Kresek yang apa Kiluan yang murah-murah itu Masukkan dalam kresek Diikat yang apa Yang rapi Kasian bapak sampahnya Dia ngambil nanti apa Tangannya kena Najis Taruh di tempatnya Di tempat sampah Dalam keadaan tertutup Yang rapi Kemudian Ada hadith yang to'if Yang Ditokifkan oleh para ulama Tidak diamalkan Yaitu Dilarang Menghadap ke bulan Dilarang menghadap Ke matahari Ketika itu Ketika dijelaskan Terus ada Satu mahasiswa Indonesia Itu nyeletuk Ke gurunya Seh Laleh serak Ke belet Apa Kuduteng Kurup Gak boleh ke kiblat Gak boleh ke sini Oh disini bulan Disini matahari Dia bilang tenang aja Hadisnya lemah Hadisnya apa Lemah Jadi yang penting Tidak menghadap kiblat Tidak membelakangi kiblat Jadi Termasuk adabnya Begitu Kemudian Termasuk adabnya Ketika masuk Ke kamar mandi Tidak membawa Tulisan Yang ada Lafad Allahnya Atau membawa Ayat Atau Kata-kata Rasulullah Walayah miru Tikralohi Auman arsala Kata dalam Matan Zubat Tidak boleh Membawa Yang ada Tulisannya Allah dan Rasulullah Kemudian Kalau lupa Ya ditutupin Kalau lupa Ditutupin Kadang-kadang Kita Ada baju Tulisannya La ilaha Illallah Kalau mau buang air Harus apa Dilepas dulu Karena para ulama Mengatakan Sebagian ulama Yang saya tanya Memasang Halafad La ilaha illallah Di Di Baju Itu Sebagian ulama Yang saya tanya Memakruhkan Kenapa Karena Ya Bukan tempatnya Untuk ditulis disini Bukan tempatnya Untuk ditulis di Baju Kalau mau ditulis di baju Harus dijaga Nyuci Harus hati-hati Kalau Kena najis Harus segera Dibersihkan Kalau Dijemur Jatuh Harus segera Dihormati Kalau mau kamar mandi Harus Dilepas Repot lah Makanya Dalam Prakteknya Nabi Al-Sulat Menggunakan Cincin Bertuliskan Muhammad Rasulullah Tapi Beliau Menggunakan Cincin Itu Bukan untuk Berhias Dengan ada tulisan Muhammad Rasulullah Tapi berlaku Sebagai Stempel Beliau Kalau tulis surat Kata para sahabat Ya Rasulullah Raja-raja itu Tidak mau Menerima surat Kalau tidak ada Stempelnya Akhirnya dibikin cincin Ada stempelnya Ya Stempel Jadi bukan Hiasan Yang ada Muhammad Rasulullah Jadi jenengkan Kalau Punya cincin Tulisannya Muhammad Rasulullah Yang ingin tiru-tiru Nabi Al-Sulat Ya hati-hati Kalau mau kamar mandi Harus apa Dilepas Kemudian Masuk kamar mandi Pakai apa Kaki kiri Keluar Pakai kaki kanan Biaksil masjid Berkebalikan Dengan masjid Masjid Masuk ke kaki kanan Keluar Kaki Kiri Sebagian Ulama Mengambil Isyarat Dari Syariat ini Bahwa Kita Kalau Keluar dari masjid itu Seakan-akan Kita masuk kemana Masuk ke kamar Mandi Jadi dunia ini Seakan-akan Kita masuk ke kamar mandi Kalau masuk ke masjid Seakan-akan keluar dari Kamar mandi Begitu isyarat aja Bukan berarti Isyarat Tau isyarat ya Maksudnya Tersirat Tersirat Dari Pelajaran yang tersirat Kemudian Tidak Dimakruhkan Atau Tidak Dianjurkan Tidak Dianjurkan Untuk Kencing Berdiri Bagi laki-laki Karena Apa Bukan haram Haram Kencing berdiri Enggak Kalau dalam hadis Sebenarnya Fahim Nulyaman Disebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Buang air kecil Sambil berdiri Buang air kecil Sambil Berdiri Ketika Buang air kecil Sambil duduk Akan lebih Menyelamatkan Apa Pakaian kita Menjaga pakaian kita Dan kaki kita Dari apa Najis Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah lewat Dalam hadis Ibn Abbas Dan Sallallahu Alaihi Wasallam Lewat Di dua kubur Yang baru Dikubur di situ Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Mereka berdua Sedang diadab Dan Tidaklah mereka Diadab Gara-gara hal besar Yang pertama Tidak Tidak Berhati-hati Saat istinjak Buang air kecil Yang kedua Dia Selalu Mengadu Mengadu domba Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengambil Satu batang pohon Yang masih basah Masih baru dicabut Begitu ya Kemudian dibelah dua Kemudian ditancapkan Di setiap kubur itu Satu bagian Dan beliau Berdoa mudah-mudahan Diberhentikan Azabnya Diringankan azabnya Selama belum kering Selama belum Nah Jadi Yang afdol Lebih bersih adalah Kencing dalam keadaan Duduk Namun ketika kita Kencing dalam keadaan Duduk Dan lantainya itu Keras Lantainya itu keras Itu harus hati-hati juga Karena akan apa Apa Nyiprat Kepakaian kita Saat Lantainya keras Maka Berdiri Lebih Berhati-hati Lebih apa Lebih Lebih aman Ketika lantainya keras Karena apa Akan lebih menjaga kita Dari Apa Percikan-percikan Kencing Tapi kalau lantainya Tidak keras Maka tidak Yang afdol adalah Duduk Tapi secara kesehatan Yang afdol adalah Apa Jongkok Atau berduduk Jongkok Atau duduk Kemudian Di antara Adabnya lagi Ada satu Yang tertinggal Sebagian ulama Mengatakan Bersandar Kepada Kaki kiri Untuk Apa Untuk Lebih Menjaga Pakaian dan kaki kita Dari Percikan najis Apa maksudnya Bersandar dengan kaki kiri Ya Gimana ya Dipraktekan mungkin Lebih Lebih mudah Ya Bersandar dengan kaki kiri Itu begini Ya Kelihatan gak Ini bersandar Ini khusus laki-laki Yang ibu-ibu Ini bersandar dengan kaki kiri Bukan Begini ya Tapi bersandar dengan kaki kiri Ini lebih Lebih apa Lebih bersih untuk Pakaian dan Kaki kita Lebih bersih untuk Pakaian dan Kaki kita Ini singkatnya ya Wallahualam Subhanallah Dari mulai Ba'ada Maghrib sampai sekarang Kita cuma mengambil Bab balek dengan Bab apa Istinja Ternyata ilmu itu luas ya pak Butuh gak kita Butuh Ilmu itu luas Dan kita sangat butuh Makanya kalau ada Orang kok males Pengajian itu Gak butuh ilmu belas Apalagi bab air Nanti Ya Allah Bab air ini Luas banget Bab air itu Bab toharuh itu Kita semua butuh Betul gak pak Imam Nawawi itu Sampai dua jilid itu Menulis bab toharuh itu Dalam syarah Muhadab itu Majumut sarah Hampir dua jilid itu Masih bab toharuh Ketiga baru sholat Seingat saya Maka Kita butuh banget Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Kita Kalau ada yang ingin bertanya Nanti Waktunya ini sudah mau komat Kita langsung Salat dulu nanti Di majelis Bapak ada sholat Ada sedikit nanti Untuk tanya jawab Itu selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh